Diduga alami kebocoran pada tabung gas sebuah rumah makan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh perabotan di dalam rumah makan. Sejumlah warga sekitar panik saat mendengar ledakan yang timbul dari salah satu rumah makan yang terbakar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa Sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi perabotan dalam rumah makan. Warga sekitar yang panik langsung mengevakuasi benda berharga supaya tidak ikut terbakar mengingat obyek yang terbakar dekat dengan permukiman warga. Menurut warga, api berasal dari tabung gas yang berada di tempat masak mengeluarkan semburan api dan menjelar kebangunan warung sehingga membakar seisi warung. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran namun seorang pekerja dilaporkan mengalami luka bakar ringan. Dan habis putar dari sebelah sudah ada memang api yang keluar dari tabung gasnya itu. Dua kali menyemburkan itu api dari tabung gas langsung merambat ke atas ke kuseng-kuseng semua. Sudah sampai lima menit langsung semua kebakar ke atas. Enam unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah satu jam terjadi kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, E-News melaporkan.